Minasan, konnichiwa Okahana Youtube Channel Radio Koso Nah sahabat Okahana Dimanapun kalian berada, saya doakan Semoga kalian semua tetap dalam keadaan Sehat walafiat, tak kekurangan Satu apapun, di video kali ini Saya akan sharing santai Kepada anda yang sudah Berkeluarga, khususnya para istri Cara agar suami Anda tidak Selingkuh dan tidak tergoda dengan Pelakor Nah sebelum itu, bagi sahabat Yang baru saja menonton video saya Kali ini Silahkan nyalakan dulu lonceng di bawah Ini ya, agar kalian Tidak ketinggalan video-video terbaru Dari saya, seputar Relationship, asmara, percintaan Dan motivasi kehidupan Nah penasaran kan bagaimana Cara mengunci hati suami agar Tidak tergoda dengan pelakor Tonton terus videonya ya Yang pertama bunda Harus tetap yang namanya Menjaga penampilan Berapapun usia pernikahan bunda Belasan, puluhan Atau berapapun Yang namanya menjaga penampilan itu Harus dan wajib Bagi seorang istri Ia melakukan perawatan Dalam dan luar tubuh Dari ujung rambut sampai ujung kaki Harus tetap kita jaga Walaupun sudah menikah Jangan berpikir Karena sudah laku Melelaikan Dari yang namanya Perawatan dari tubuh kita Itu hal yang tidak boleh Kita lelaikan sama sekali Oke Jadi Lakukanlah perawatan Dalam dan luar Untuk tubuh kita Dari ujung rambut Sampai ujung kaki Jadi ketika suami anda bangun Melihat istrinya cantik Bersih, rapi, wangi Dan ketika suami pulang kerja Disambut oleh istrinya Yang berpenampilan Cantik, rapi, dan wangi Suami pasti makin sayang Dan cinta dengan bunda Siapa sih yang gak suka Melihat wanita Yang bersih dan wangi Cantik Jangankan Laki-laki suami anda Sebagai Sesama wanita pun Suka ya Melihat penampilan orang yang bersih Yang wangi Ya jagalah penampilan Dan juga Karena sudah menikah Tentu hal ini sudah tidak tabu lagi Yaitu harus tetap rutin Yang namanya Menjaga dari organ kewanitaan kita Agar tetap bersih Wangi dan keset Lakukanlah perawatan Yang bunda Ketahui Oke Agar suami Bunda Tidak Bisa pindah ke lain hati Yang kedua Yaitu Menjaga kecantikan kita Dari dalam Inner beauty Nah ada Teman-teman yang bertanya Han kenapa ya Padahal Saya kan sudah Menjaga penampilan saya Melakukan perawatan Sehingga Selalu tampil cantik Di depan suami Tetapi kenapa Suami saya masih selingkuh Banyak sekali hal Yang menanyakan hal seperti itu Kepada saya Bisa saja Walaupun Misalkan Anda Berpenampilan cantik Rapi Wangi Melakukan perawatan Semahal apapun Tapi ketika Anda sebagai istri Tidak bisa menjaga sikap Perilaku Anda Omongan Anda Tentu Suami Akan Untuk Lebih rentan Yang namanya Berselingkuh Jadi Sebagai istri Harus bisa Yang namanya Menjaga Dari sikap kita Tidak Bersikap Kasar Berbicara Halus Dan sopan Menghargai Suami Menghormati Suami Dan Selalu peduli Dengan suami Selalu menuruti Suami Menjadi istri Yang penurut Tentu Hal ini Akan membuat Suami Anda Akan Lebih sayang Dengan Anda Lagi Tapi ketika Anda Sebagai istri Tidak Bisa menghormati Suami Kasar Tidak bisa Menghargai Tidak Respek Dengan Suami Maka Saya Jamin Suami Akan Merasa Dirinya Terabaikan Tidak Dihargai Maka Dengan Gampangnya Suami Akan Bisa Mencari Penghargaan Di luar Sana Dan Bisa-bisa Dia akan Bertemu Dengan Sang Penggoda Maka Terjadilah Rentan Yang namanya Perselingkuhan Maka Maka dari itu Jagalah Sikap Kita Perilaku Kita Dan Omongan Kita Oke Yang terakhir Yang ketiga Ya bunda Layani Suami Anda Layaknya Seorang Raja Iya Lakukan Layani Suami Anda Ketika Suami Sedang Berada Di rumah Siapkan Keperluannya Makannya Masak Masakan Yang Terenak Untuknya Siapkan Keperluan Di meja Makan Siapkan Seragamnya Pakaiannya Semuanya Siapkan Perlakukanlah Layanilah Bak Seorang Raja Bukan Itu saja Karena Sudah Menikah Jadikan Ketika Diranjang Layanilah Suami Bak Seorang Raja Berikan Servis Yang Terbaik Diranjang Agar Suami Terpuaskan Dengan Begitu Saya Yakin Seyakin Yakinnya Dengan Menjalankan Tiga Hal Ini Suami Anda Tidak Akan Yang Namanya Gampang Untuk Berselingkuh Karena Suami Akan Berfikir Jauh Dilubuk Hatinya Kenapa Saya Harus Berselingkuh Sedangkan Di rumah Saya Mempunyai Istri Yang Cantik Menjaga Penampilannya Selur Menghargai Menghormati Saya Manut Nurut Dengan Saya Melayani Saya Dengan Baik Kenapa Saya Harus Berselingkuh Walaupun Misalnya Yang pelakor Lebih cantik Belum Tentu Si pelakor Ini Lebih Baik Dari Istri Saya Saya Yakin Seyakin Yakin Suami Anda Pasti Akan Berfikir Seribu Kali Lagi Untuk Yang Namanya Berselingkuh Oke Sahabat Okahana Demikian Tiga Kunci Rahasia Agar Suami Tidak Rentan Yang Namanya Berseringkuh Atau Tergoda Dengan Sang Pelakor Semoga Apa Yang Saya Seringkan Kepada Para Bunda Dimanapun Berada Bermanfaat Akhir Akhir Kata Saya Okahana Mengucapkan Thanks For Watching And See you In My Next Video Sayonara Matane Arigatou Tiga 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 Terima kasih telah menonton!